Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, dan selamat siang Sobat Youtube Salam sehat, salam bermanfaat, dan salam satu langit Oke, kali ini saya akan mau nge-vlog Dan nanti insyaallah saya mau nge-tron juga guys Ya, ini di sebuah tempat ya, yang lama sudah gak terjamah Nah, saya penasaran kondisi saat ini seperti apa guys Karena saya kesana itu sudah 6 tahun yang lalu Sebelum covid bahkan ya Nah, nanti di sebuah apa ya, istilahnya dulunya destinasi wisata juga guys Seperti hits ya, tapi sekarang kabarnya itu sudah gak terawat Bahkan ada yang bilang sudah terpengkalai Nah, nanti kita coba terusuri disana ya Jangan lupa dukung selalu channel Youtube kami Dan bagus aira foto art ya See you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, saat ini kita lagi berjalanan menuju ke sebuah gunung Namanya Gunung Bro guys Tepatnya di daerah Karangpatian Desa Karangpatian Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo Kurang lebih perjalanan dari pusat kota Ponorogo itu Sekitar 45 menit guys Dan perjalanan sekitarnya itu masih lingkungan perdesaan Dan sawah hijau ya guys Seperti ini Ya, terus ikuti sampai selesai perjalanan kita Jangan lupa like share dan subscribe-nya See you, terima kasih Baiklah, ini kita sudah masuk di gerbang Desa Karangpatian Nanti disana saya sudah janji dengan seseorang Mau sedikit kita review guys Bagaimana kondisi Di potensial kemarin Harapan ini Harapan ini saja Seperti ini Itu saja yang ada Itu juga Kan Rion sempat rame Iya, sempat rame Sekarang ini bisa makan mbak Tengah-mbak Mbak-mbak 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 Rame-rame Iya Tahun baru Kalau kita Ini 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 Partiran Itu kan Pada Pemuda-pemuda Sampai ngecek Ini 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 Yang Rame Itu Ini Itu Ini Benda Benda Rame 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 Karena duitnya Dukung Dukung Ini Masyarakat Itu Ini 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 Itu Bagaimana Di Jawa Bapak, jalan-jalan di sini di dalam buka, di dalam harapan ini Bagaimana dia berkata, Insya Allah harus melihat ini Ada yang menjengkap sepeda, terserah sudah tidak terkata Saat ini tidak ada? Terserah lagi Tapi yang menyenangkan mereka, mereka berpapak ke-papak Tidak ada, berkata, berkata mereka, berkata mereka, berkata mereka, berkata mereka Tapi ada orang-orang yang dikata mereka? Saya akan berkata mereka, kami berkata mereka di potensialkan malih bu kan wisatanya kan terdongkrak otomatis ekonomi masyarakat sekitar dari terdongkrak tapi mobil merikos agen gak pake nenten parkirannya soalnya kalau ini rudo sekawan ini sepeda montoran Buk Loh 2015 ini saya seks ruwamir pemerintah terutama pemerintah daerah bu baiklah guys ini tadi saya sempat sedikit mengacarai warga juga asli desa Karangpatian ya untuk soal harapan wisata Gunung Beru itu kedepannya seperti apa ya seperti itu tadi guys hehehe unik ya termasuk ini juga saya sangat disayangkan kalau menurut saya pribadi guys dulunya sempat ngehit sekarang terbengkalai bahkan tidak terurus ya kan itu kesaksian dari warga sempat guys ya saya tidak mau menyebutkan inisial namanya yang jelas seperti itu harapan dari warga desa Karangpatian Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo semoga kedepannya ya pemerintah baru ini lebih mau mempotensialkan lagi daerah wisata posisinya di daerah wisata Gunung Beru ya tepatnya di desa Karangpatian Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo tepatnya kalau dari kota itu sekitar 40 menitan guys ya kurang lebih lah karena ya tahu sendiri jadi tadi medan jalannya itu seperti apa kalian ya pokoknya terus ikuti perjalanan kita sampai selesai jangan lupa like share dan subscribe-nya yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah ini posisi menuju ke spot wisata Gunung Bro guys sekitar 300 meter lagi kita sampai ke area nah selama perjalanan tuh jalannya seperti ini guys masih kurang bagus ya perlu diperbaiki lagi ke depannya semoga kita tanya selama warga guys mobil ternyata bisa naik ya di sana nanti ada tempat parkiran khusus rupa empat ya nggak perecau sih dari dulu cuma ini jalannya aja yang lebih kurang terawat ini isinya seperti ini guys jalanan seperti kayak gini bagi kalian mau naik ruda dua di harap hati-hati nah karena keselamatan kita itu banyak terdiri dari beberapa faktor guys salah satunya selain kita sendiri sebagai driver juga kendaraan selalu harus kondisi prima ya karena ini dataran tinggi termasuk ini guys dataran tinggi tepatnya di daerah sebelah harap kota Ponorogo guys guys dan berhubung saya nanti kesana nggak ingin meninggalkan sampah plastik jadi nanti air mineral yang terkemas di dalam pastik ini mau saya pindah ke selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!